Intro Dalam episode ini melanjutkan pertengkaran antara Narirati dan juga Arya Dwi Pangga Karena merasa tersudutkan Akhirnya Arya Dwi Pangga marah Dan dia hilaf menampar Pipi Narirati Kemudian scene pun berganti Scene memperlihatkan Arya Kamandano yang sedang mencari mesin Berjumpa dengan pendekar lengan seribu Atau Sakawuni Aku butuh kawan Butuh sahabat Dan kupikir pendekar macam kamu Pantas untuk dijadikan sahabat Arya Kamandano berkata Bahwa dia ingin berteman dengan Sakawuni Tapi Sakawuni salah paham Dia mengira bahwa Arya Kamandano adalah orang-orang Singasari Yang hendak memata-matai dan menangkapnya Kemudian Sakawuni menyerang Kamandano Pada dasarnya Sakawuni sangat membenci pembesar dari Singasari Karena dia memiliki dendam tertentu pada salah satu Petinggi dari Singasari Karena itu dia memutuskan untuk bergabung dengan kerajaan kediri Guna untuk membalaskan dendamnya Capek Kamu benar-benar aneh Tiba-tiba menyerangku Tiba-tiba berhenti Serewet Pergi sana Jangan ganggu aku Baik Aku tidak akan memaksa orang untuk menjadi sahabat Hei Tunggu dulu Kau akan melaporkan persembunyianku Kepada Ranggalawe kan? Dengar pendekar manis Aku tidak ada urusan dengan pembesar Singasari Mulutmu bisa dipercaya? Terserah penilaianmu Baiklah Untuk sementara Aku percaya padamu Ikut aku Sakawuni mengajak Arya Kamandano Untuk kegubuk yang diadirikan di hutan itu Di sana juga Arya Kamandano menceritakan Bahwa dia sedang mencari Maisin Istri dari sahabatnya Kemudian Sim pun berpindah Di rumah Akipa Mungsu Di sana ada Arya Dwi Pangga dan juga Maisin Ada apa Kakang? Tidak pantas Kakang masuk ke dalam Kita kan cuma berdua Bukankah itu lebih baik? Apa maksud Kakang? Saya yakin Kakang Dwi Pangga tidak akan menilai saya serendah itu Di rumah Akipa Mungsu Dwi Pangga tampaknya sudah merencanakan sesuatu Dia bersepakat dengan Akipa Mungsu Agar Akipa Mungsu keluar rumah dulu bersama istrinya Tampaknya Arya Dwi Pangga memiliki niat buruk kepada Maisin Seperti yang dia lakukan kepada Nari Rati dulu Tapi dalam hal ini Maisin jelas menolak Arya Dwi Pangga Dan dia memperingatkan Bahwa dia masih mencintai Suaminya yang bernama Pendekarlo Kurang ajar Dia masih saja mengingat suaminya yang sudah dimakan cacing tanah Arya Dwi Pangga yang tidak berhasil merayu Maisin Dia kecewa dan juga marah Namun Niat jahatnya tidak berhenti sampai di sana Dia mencari cara lain Bagaimana caranya Dia harus mendapatkan Maisin Kemudian Dia bersama Akipa Mungsu Menuju ke orang yang ahli obat Untuk memesan obat yang bisa Menaklukkan Maisin Apakah tidak memalukan kalau Gusti Dwi Pangga Menggunakan seorang dukun Untuk mendapatkan seorang janda Kau jangan banyak mulut Pak Mungsu Aku akan lakukan apapun untuk menaklukkan dia Walaupun Akipa Mungsu sudah berusaha Untuk mengingatkan Dwi Pangga Tapi tetap Arya Dwi Pangga Sudah gelap mata Karena nafsunya Yang sudah meledak-ledak Ramuan ini Akan menimbulkan pusing Tapi sesudah itu Dia akan membangkitkan Dia akan sulit membedakan Alam hayal dan alam kenyataan Tapi harus diingat Bahwa ramuan ini Bisa menimbulkan ketagihan Rupanya Arya Dwi Pangga Dia benar-benar serius Ingin melancarkan Rencana jahatnya Kepada Maisin Kemudian Setibanya di rumah Akipa Mungsu Dia berpura-pura Hendak menawarkan obat Yang bisa membuat Maisin lebih baik Kembali Setelah Dwi Pangga memberikan obat Kepada Maisin Dia meminta Akipa Mungsu Agar istrinya Juga bisa keluar rumah Maisin yang tidak punya pikiran Apa-apa Dia benar saja Meminum obat Yang telah diberikan oleh Arya Dwi Pangga Setelah meminum obat Yang diberikan oleh Arya Dwi Pangga Bukannya malah sembuh Maisin semakin pusing Dia sedang berhalusinasi Segera Dwi Pangga pun juga Mengintip Maisin Di kamarnya Lalu Maisin mengira Arya Dwi Pangga Itu adalah Pendekar Law Suaminya Lalu Tentu saja Arya Dwi Pangga Memanfaatkan momen itu Untuk merenggut Kesucian Dan kehormatan Maisin Apa yang telah Tuhan lakukan Tuhan telah menerimaiku Pasti obat yang telah kau berikan adalah Ramuan Aku mencintainu Maisin Dasar kau datang Selama ini kau tutupi kebusukanmu Dengan syair-syairmu Lalu setelah kejadian itu Maisin shock Dan dia pingsan Kemudian Istri dari Aki Pamungsu Menyadari sesuatu Bahwa ada yang sedang direncanakan Oleh Arya Dwi Pangga Kemudian Istri Pamungsu itu Kembali ke kamar Maisin Dan memergoki Maisin Sudah tidak sadarkan diri Mungkin obat yang Gus diberikan terlalu keras Tadi Maisin memang Merasa agak pusing sedikit Jadi maksudmu Gara-gara obat yang kuberikan tadi Dia jadi begini Itu kan sama saja menuduh Kurang ajar Arya Dwi Pangga yang marah Karena dia merasa diintrogasi oleh istrinya Pamungsu Kemudian dia menamparnya Lalu Istri Pamungsu itu sedih Dan berencana Mengadukan itu semua kepada Nari Rati Istri dari Arya Dwi Pangga Saya tidak tega Gusti Nini Maisin itu orangnya baik Meskipun bukan bangsa kita Tapi mengerti tata krama Dan kelihatannya Gusti Dwi Pangga sudah kesem-sem sekali Mendengar keterangan dari istri Pamungsu Nari Rati tentu saja naik pitam Dia hendak akan melabrak Arya Dwi Pangga Kemudian Sin pun berganti Maisin yang mulai siuman Dia sadar Dan dia ingat Apa yang baru saja terjadi Kemudian Dia mencari Arya Dwi Pangga Untuk membuat perhitungan dengannya Arya Dwi Pangga yang sama sekali Tidak memiliki ilmu kanuragan Tentu dia menjadi bulan-bulanan Maisin Yang merupakan pendekar Yang cukup tangguh Jangan sampai kesabaran ku hilang Dengan senyum khas laki-laki mata keranjang Arya Dwi Pangga seakan tidak menyesali Apa yang telah dia perbuat Kemudian dia melangkah pergi Lalu Sin pun berganti Nini Nari Rati yang terbawa emosi Dia hendak menuju rumah Agi Pamungsu Untuk melabrak Arya Dwi Pangga Akan tetapi Dia bertemu dengan Arya Dwi Pangga di tengah jalan Sebelum dia sampai di rumah Agi Pamungsu Anji sekarang sudah pintar bicara ya Cuci dulu tanganmu yang kotor Dengan air suci 40 kali sebelum menyentuh anakmu Kemudian Pertengkaran antara Nari Rati Dan juga Arya Dwi Pangga Tidak terelakkan lagi Pertengkaran itu juga Membuat mereka saling memukul Arya Dwi Pangga mau nampar Nari Rati Dan membuat Nari Rati pergi Hendak mengadukan kepada ayahnya Kemudian Sin pun berpindah Istri Pamungsu Menceritakan kepada suaminya Apa yang dia lihat Dan apa yang sedang terjadi Celaka Makanya Kang Jadi orang tu jangan mau menuruti Kemauan Gusti Dwi Pangga Kakang sih Nurut saja seperti bebek Dan bersambung Saksikan kelanjutan Kisah Tutur Tinular Arya Kamandano Di channel kesayangan kalian Herman Studio Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya